Intro Mantan pelatih timnas Malaysia, Raja Isa mengejek binger timnas U23 Ronaldo Kuateh saat turun menghadapi Vietnam yang berkesudahan 3-0 untuk tuan rumah. Juru taktik yang pernah menukangi sejumlah klub Liga Indonesia itu menyebut Ronaldo Kuateh kalah mental ketika membela skuad Garuda Muda. Raja Isa menyebut Ronaldo Kuateh belum siap diturunkan dalam ajang multi-event seperti SEA Games. Dalam laga itu Ronaldo Kuateh tampil kurang memuaskan. Masuk di menit 61, winger Madura United itu langsung diganti Marcelino Ferdinand ketika baru 20 menit turun di lapangan hijau. Boss Persibandung, Teddy Cahyono memberi sinyal kuat bakal mendatangkan pemain asing keempatnya namun dia enggan menyebutkan nama calon pemain asingnya tersebut. Teddy hanya menyebut berkebangsaan Jepang dan tengah dalam perjalanan menuju markas Persibandung. Teddy menutup rapat-rapat identitas pemain asal Jepang itu sembari meminta Bobo Toh untuk bersabar menunggu kedatangan sang pemain. Masih dari bursa pemain Liga 1, Persibaya Surabaya semakin dekat dengan pemain bidikanya yang juga jebolan Inter Milan, Lukas Taiknos. Komunikasi Persibaya dengan pemain asal Belanda itu dikabarkan telah mencapai titik temu. Hanya tinggal menunggu waktu sang pemain merapat ke kandang Bajul Ijo. Sementara itu Persija Jakarta dikabarkan juga melirik pemain asal Jepang untuk mengisi posisi gelandang bertahan yang ditinggalkan Rohit Chan. Pemain incaran Persija itu adalah Yuto Ono yang sebelumnya bermain di klub Samut Prakan City di Liga 1 Thailand. Yuto Ono dikatakan juga telah berpamitan dengan klub lamanya dan telah me-follow akun resmi Persija di Instagram. Pemain asal Jepang itu hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Terima kasih telah menonton!